Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya Yang saya hormati Menteri KKP Ibu Susi Serta seluruh Menteri Kabinet Kerja yang hadir Yang saya hormati Ibu Nur Jawa Barat, Bupati Pengandaran Seluruh Ketua dan Anggota DPRD yang hadir Yang saya hormati Bang Dam Kapolda Yang saya hormati, yang saya banggakan para pelaku Budidaya Lepas Pantai dan Anggota KUD Nelayan Yang pada pagi hari ini hadir Selamat pagi, salam sejahtera bagi Sampo Rasun Bapak Ibu hadir undangan yang berbagi ya Tadi Pak Menteri PU Pak Menteri Perhubungan sudah diperintah oleh Ibu Susi Untuk membangun apa tadi? Untuk mengeruk sungai Benar memang dibutuhkan mengeruk sungai itu? Benar Tapi yang perintah mestinya bukan Bu Susi ke Menteri Yang perintah itu Presiden Jangan-jangan ini Bu Susi ini pengen jadi Presiden Pengen jadi wapres ini kelihatannya Silahkan coba salah satu Nelayan maju Saya pengen ngerti kenapa ini harus dikeruk sungainya Ya maju sini Kenapa sungainya pengen dikeruk untuk apa? Sini coba diterangkan Silahkan dikenalkan Nama saya Narang Junaidi Pak Nanang Dari Kaudi Minapari Dari Kaudi Minapari Nama saya Kasam dari Nelayan Majilat Pak Nanang Pak Kasam Pak Jamil Pak Jamil, Pak Jamil dulu kalau gitu Pak Jamil ini apa tadi kan disampaikan oleh Bu Menteri KKP ya Sunginya pengennya dikerok untuk apa sih sungai dikerok itu? Supaya tidak ada kemajutan lumpur atau kandas bro masuk ke pelauan atau keluar gitu Pak Berarti pengerukan itu perlu? Perlu sekali Kenapa sudah lama nggak dikerok? Karena belum dipikirkan, sekarang mau dipikirkan barangkali seperti itu Terus kapan itu mau dikerok? Pengen dikeroknya kapan? Secepatnya? Pak Menteri secepatnya Kalau secepatnya berarti kapan bisa dimulai? Dilihat dulu, jangan dilihat, langsung dikerjain kapan? Saya beri waktu dua bulan ya untuk memulai ya Karena ini perlu lelang dulu, ada perlu waktu itu Kalau nggak pakai lelang besok saya selalu ngerjain langsung Dua bulan Pak Menteri PU ya Dua bulan nanti dari kerok dikirim alat telat ke sini untuk mengerok Terus apa lagi berarti? Ya supaya cepat diselesaikan fasilitas perahu Jangan sampai paduk kalau pasang atas hurutnya Oh pelabuhannya dibesarin Dari sini masa ngurus pelabuhan nggak rampung-rampung Rampungin Jadi perintah saya tadi ke Menteri PU sudah Kementeri Susi Pujasuti juga sama Segera selesaikan yang namanya pelabuhan pendaratan ikan di pengandaran ini Karena disini yang sudah dibangun selain pelabuhannya juga dibangun untuk riset Dibangun mengenai perikanan Yang ketiga juga dibangun juga untuk tempat pendidikan Tempat pendidikan namanya apa? Politeknik ya Politeknik perikanan ini juga penting sekali Agar hal yang berkaitan dengan Perikanan kelautan ini betul-betul bisa dikembangkan lebih baik lagi Jangan sampai kita ini rutinitas berpuluh-puluh tahun begini Terus kita harus ada loncatan, ada lompatan Kecepatan sehingga kesejahteraan nelayannya betul-betul dinikmati benar oleh para nelayan Keinginan kita itu Silahkan disampaikan yang lain Pak Mana nggak Pak? Kalau dari Bojong Salawi Pak Bojong Salawi itu mana sih? Mana? Ya Parigi itu mana? Bojong Salawi itu Parigi Terus Parigi itu di mana? Kecamatan Parigi Kecamatan Parigi Ya di mana? Saya kan nggak ngerti Sebelah mana? Sebelah Barat Sebelah Barat Sebelah Barat Pangandaran Berapa kilo dari sini? Sekitar 12 kilo Pak Sekitar 12 kilo dari sini Ada pelabuhannya di sana? Ada pelabuhan cuma gara-gara pelabuhan itu Pak Gara-gara pelabuhan itu Gara-gara pelabuhan itu Gara-gara tempat saya itu Pak Gara-gara pelabuhan itu Jadi terlalu dekat dengan pelabuhan Dengan tempat pelabuhan Jadi kalau nelayan pelabuhnya terbalik Masuk situ anjing Mana? Gimana? Gimana? Jadi kalau Terbentur karena pelabuhan Iya Dan kenapa? Terbalik Berarti harus di Dia pinginnya kalau nelayan Bunyong Sawi itu Dibikinin jalan buat keluar masuk nelayan Dibikinin jalan Jalan buat keluar masuk nelayan Terlalu Terlalu Ya udah nanti biar yang jawab Bu Susi aja Yang jawab Bu Susi nanti biar kerjasama dengan Kementerian PU atau Kementerian Perhubungan Memang itu diperlukan Perlukan nanti biar dicek di lapangan Saya juga belum bisa membayangkan Pak Siapa tadi? Kasam Pak Kasam tadi apa yang mau sampaikan? Yang perlu kami sampaikan yang pertama Kami bagi nelayan di sana Karena di sini tadi ada segaranakan Memang udah terlalu kandas Dan menuju ke laut Itu kan pelabuhan terlalu sempit dan ganggal Jadi untuk minta dalam hal ini untuk dikerup Walaupun kapal sudah ada di sana Tapi harapan kami Untuk segera diperbaiki kembali Artinya dikeru kembali Dikeru Pertama iya Di permintaan hanya dikeru ya Iya karena yang Dikeru Dikeru Ini tadi Bikin jalan Dikeru Bikin jalan Jalan selanjutnya Jalan selanjutnya Sudah cukup Kita banyak nanti Kita harus ingat ya Harus ingat Negara kita ini besar Dari Sabang sampai Merauke Dari Mianga sampai Pulau Rote Nanti kalau semuanya saya berikan di pengandaran Yang lain gak dapat nanti Bener gak? Iya Ini kita harapkan menjadi sebuah lompatan kemajuan Sebuah terobosan Ini terobosan pertama di Indonesia Kerambah jaring apung offshore Ini kita harapkan menjadi cikal bakal Berlipat gandanya Nilai tambah Dari budidaya perikanan Indonesia Kita harus ingat bahwa Dua per tiga negara kita adalah air 70% negara kita ini adalah air Ini kita harus ingat Dan disini tadi Ibu Menteri KKP Juga sudah menyampaikan bahwa KUD-KUD yang ada disini Nanti dilibatkan dalam Kerambah jaring apung offshore Saya tadi diberikan Transfer teknologi sehingga kita tahu Bahwa ada teknologi-teknologi yang bisa memproduksi Ikan lebih banyak daripada Jaring apung biasa Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim Saya resmikan kerambah jaring apung offshore Di Kabupaten Pengandaran Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih